Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah dimasukkan kulkas semalaman Hmm rasanya seger banget Saya pakai 3 buah mangga yang sudah nyadam atau sudah mengkal Sudah tua banget, sudah mulai menguning Jadi rasanya tidak terlalu asem Untuk bumbunya Saya pakai 7 buah cabai merah besar 5 buah cabai rawit Sedikit asam jawa 7-8 sendok makan gula pasir Garam secukupnya 1 buah jeruk nipis Airnya lebih kurang 800 ml Mangganya kita kupas dulu Jenis mangga yang saya pakai ini Di tempat saya namanya Mangga Mana Lagi Jadi dia memang tidak terlalu asem Apalagi kalau kita pakai yang sudah mengkal seperti ini Dia tidak asem banget Ada manis-manisnya Tapi dia masih keras Kemudian kita potong-potong memanjang Atau sesuaikan dengan selera masing-masing Kita pisahkan dulu dari bijinya Saya mau bagi dua dulu Biar nanti irisannya tidak kelebaran Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk bijinya ini Pinggirannya masih bisa kepakai ya Kita ambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu Setelah itu Lumuri dengan garam Kita remas-remas sebentar Tidak usah terlalu keras meremasnya ya Biar manganya Biar manganya tidak hancur Karena manganya sudah agak empuk Ini fungsinya untuk menghilangkan getahnya Kemudian diamkan lebih kurang 30 menit Sementara itu Sementara itu kita haluskan bumbunya Untuk tingkat kepedesannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya Untuk cabai merah Tambah cabai rawitnya Biar tidak suka pedas bisa dikurangi cabai rawitnya Untuk cabai merah besarnya saya pakai empat saja Dan saya buang bijinya Untuk yang lainnya nanti kita iris Untuk cabai merah besarnya biar tidak terlalu kasar Kita potong-potong dulu Biar mudah untuk menghaluskannya Beri sedikit garam Kemudian kita ulek Atau bila kalian tidak mau ribet Boleh di blender Untuk sisa cabai merah besarnya tadi Saya mau iris-iris saja Tanpa dibuang bijinya Panaskan lebih kurang 800 ml air Panaskan lebih kurang 800 ml air Masukkan cabai yang telah kita haluskan tadi Gula pasir Asam jawanya Dan juga cabai merah besar yang telah kita iris tadi Masak hingga mendidih sampai cabainya benar-benar matang Dan airnya sedikit menyusut Jangan lupa koreksi rasa Bila ada yang kurang Kurang asin atau kurang manis Bisa ditambahi Pokoknya sesuaikan dengan selera kita masing-masing Kemudian kita lihat Tempornya Terima kasih Kira-teman Jangan lupa rasanya sudah pas menurut lidah saya dan cabainya juga sudah benar-benar matang airnya juga sudah sedikit menyusut kita matikan api manganya ini sudah saya cuci berulang-ulang sampai bersih sampai airnya bening dan saya mau siram dulu dengan air hangat fungsinya untuk membuang jika ada kuman-kuman yang menempel karena tadi kita cucinya pakai air mentah jadi takut ada kuman yang menempel setelah itu kita pindahkan ke wadah lain yang bersih kemudian kita siram dengan kuah yang telah kita masak tadi asam jawanya saya buang tidak saya ikut besertakan kedalam asinan biar tidak kotor dan tidak terlalu asam nantinya selamat menikmati 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 Asinannya sudah jadi Tetapi kita belum bisa langsung makan Masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu Supaya lebih meresap dan lebih segar rasanya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Selamat mencoba Semoga sukses Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton